diputar-putar kayak gini nah ini sudah terhubung ya sudah terhubung otomatis nanti kalian kalau mau foto bisa banget nih kita coba aja fotonya hai kembali lagi bersama aku di swanly channel ini aku mau review tentang ini tripod sekaligus tongsis dia ini yang selfie stick kodenya R1S ya untuk kalian yang mau beli ini kalian boleh tonton dulu videonya biar kalian bisa tahu apa aja kelebihannya dan bagaimana cara penggunaannya yuk isinya itu ada tripod terus ada kabel charger nya terus nanti dikasih free baterai baterainya untuk yang bluetooth ini ini ya ini tuh pakenya baterai kayaknya nih nanti kalau udah habis kalian tinggal diganti aja ini free nya dari sana kalau aku beli ini charger nya untuk charge ini lampu kalau misalkan nanti mati ya ini tuh lampu cara menghidupkan lampunya ini kalian tekan sampai 10 detik otomatis nanti nyala sendiri kalau misalkan sampai 10 detik gak nyala-nyala berarti nanti kalian charge ya ini udah pasangannya misalkan kalau kalian gak suka pakai ini karena kabelnya mungkin kecil kalian boleh pakai kabel handphone seperti biasanya yang punya micro ini yang biasa ini kalau kalian mau lebih cerah lagi pakainya nah itu tekan sekali kalau tekan sekali lagi otomatis nanti mati ya ini aku kasih tunjuk dulu ini tuh bisa jadikan tongsis bisa jadikan tripod kalau mau jadikan tripod ini ada sekitiganya ini kalian buka dulu ya ini tuh kenceng banget buka dulu nah kalau udah dibuka gini kalian mau taruh dimana aja bisa kayaknya kalau misalkan kalian mau seperti ini untuk ngerekamnya boleh banget ini bisa diputer-puter kayak gini bisa dialihkan posisinya mau seperti ini bisa mau seperti ini juga bisa terus untuk taruh handphonenya itu gimana caranya ya caranya ini ada pembukanya dibuka dulu nanti handphonenya kalian masukin masukin ke sini caranya ini taruh dulu yang sini taruh dulu yang sini ya baru ditarik dari dari masukin dari kiri tarik dulu habis itu baru ke kanan soalnya ini ada besinya disini untuk bukanya pun juga sama untuk membukanya dari kiri dulu habis itu baru ke kanan baru gampang bukanya kalau kalian asal pasang aja nanti malah rusak itu jatuhnya ya kalau mau jadi kantong sis ini kalian tarik aja tapi ininya itu kenceng banget besinya kenceng banget jadi harus pakai tenaga dalam apalagi kalau masih baru kenceng kenceng banget itu ini kita akan buat berdiri ya ini nanti hasilnya kalau berdiri tingginya itu ya seginilah tingginya bisa kalian lihat ya ini bisa berdiri kayak gini kalau mau dibuat berdiri itu kalian harusnya bagian lantainya itu benar-benar seimbang jangan sampai enggak seimbang nanti kalau mau berdiri susah itu ya terus bagian hp-nya hp-nya itu kalau bisa taruhnya di tengah jadi kalau kalian posisinya taruh di tengah otomatis nanti kalian itu bisa lebih berdirinya itu lebih mudah kalau misalkan kalian hp-nya taruhnya enggak di tengah itu nanti bisa jatuh karena ini aku sudah memperagakan cara berdirinya aku akan memperagakan cara untuk ngambil fotonya sebelum kita mau ambil foto ini kan ada remote-nya itu remote-nya kalian ambil dulu karena kan kalau kalian mau selfie dari jarak jauh itu harus diambil ini ada titik-titiknya ini kalian tarik ke atas ini tarik dulu ini ininya itu ditarik dulu jadi biar gampang ininya ngambilnya ya kalau kalian enggak ininya enggak ditarik ininya itu enggak ditarik ini kan ada bulutannya ini nanti susah kalau mau apa namanya mau ngambil remote-nya ini susah ya pertama kita aktifkan dulu bluetooth kita ini terus kita tunggu sampai warna birunya ini nyala kalau warna birunya nyala kita lihat sudah masuk belum tulisannya itu selfie kalau misalkan belum ada yang masuk disini ini kan masih cari perangkat nanti sebentar kita lihat disini perangkatnya siapa ini nah ini sudah masuk selfie ini kita tekan nanti otomatis itu kesambung nah ini sudah terhubung ya sudah terhubung otomatis nanti kalian kalau mau foto bisa banget kita coba aja fotonya kita mau objeknya itu yang ada keranjang hijau kita foto dulu 1 2 3 tapi enggak pakai ini kita pakai ini aja nih nah kalian dengerkan tadi suaranya terus kita itu tripodnya aku taruh disana terus aku ini remote nya remote nya itu aku berdiri di depan pintu sana lah itu kurang lebih mungkin ada 5 meteran ini aku mau coba 5 meteran bisa atau enggak nya ya jaraknya itu dari tripod ke kamar mandi itu kurang lebih 5 meter nanti kita coba bisa atau enggak nya nah nanti objeknya itu berarti gambar dus itu nih kita lihat hasilnya ya nah bisa dong jaraknya segitu ternyata masih mampu terus terus apa itu yang kardus ini jaraknya kurang lebih berarti 5 meter tuh masih bisa bluetooth nya ini ya remote bluetooth nya terus kalau yang tadi kan jarak dekat juga bisa itu kalian bisa lihat itu samaan ini ini ada keranjangnya itu juga ada berarti sukses benar ya terus ini kalau kalian mau kameranya itu agak di kalau kalian mau kameranya itu agak di apa namanya shooting nya agak kebawah ini kayak gini bisa banget nih ini bisa sampai turun kayak gini malah kameranya kalau kalian mau shooting nya seperti itu terus ini ada handle nya disini itu untuk ngatur kalian mau seberapa kenceng kayak gini nah nanti kalau kalian udah mau pasti kayak gini aja nih ini dikenceng dulu biar ininya itu enggak jatuh kebawah sini nah ini kalau enggak kenceng ini kayak gini kan enggak enggak kebawah kan ini oke sekian dulu video aku kali ini untuk kalian yang mau tanya tanya atau komentar nanti kalian komentar aja di kolom komentar aku untuk kalian yang suka dengan video aku kalian boleh like komen dan jangan lupa subscribe channel aku untuk kalian yang mau beli tripod atau tongsis selfie ini kalian boleh cek di kolom komentar nanti aku akan semarkan link ini harganya murah cuma Rp 50.000 kebawah aja kalian bisa bawa pulang tongsis tripod sekaligus tongsis sekian dulu video aku dadah